Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Keluarga Palem Pada video kali ini, kami akan membagi informasi seputar Rekomendasi 8 tempat wisata di kota Solo Yang paling banyak dikunjungi oleh para wisatawan Video ini kami buat untuk memutahkan Anda Yang saat ini sedang berencana untuk berkunjung ke kota Solo Dan sedang mencari tempat wisata recommended Yang paling banyak dikunjungi oleh para wisatawan Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini Tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru Seputar rekomendasi tempat wisata di kota Solo Rekomendasi yang pertama adalah Kraton, Surakarta Bagi Anda yang tertarik untuk belajar mengenai sejarah Solo lebih detail Maka kunjungan ke Kraton ini adalah pilihannya sangat tepat Bangunan Kraton, Surakarta ini didirikan oleh Susunan Paku Buwana Kedua pada tahun 1744 Untuk mengantikan Kraton Kartosuro yang hancur lebur Akibat peristiwa Geger Pecinan pada tahun 1743 silam Sampai sekarang, bangunan ini masih difungsikan sebagai tempat tinggal Seri Sunan sekaligus menjadi tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di kota Solo Di tempat wisata ini ada berbagai koleksi peninggalan Kasunanan yang disimpan Seperti misalnya gamelan, replika pusaka Kraton Dan benda-benda lain yang merupakan pemberian dari raja-raja Eropa Rekomendasi yang kedua adalah Pura Mangkun Negaran Selain Kraton Kasunanan, Solo juga mempunyai Pura Mangkun Negaran Istana yang dibangun dengan sangat indah dan meka ini Merupakan tempat kediaman resmi pemimpin Katipaten, Raja Mangkun Negaran Bangunan yang terletak di jalan Rogowarsito ini Telah berhasil menjadi pusat budaya dan seni kota Solo Beragam koleksi di dalam istana merupakan peninggalan kerajaan Mataram dan Majapahit Saat memasuki area Pura Anda akan melihat halaman luas dan pengangunan berasitektur khas Eropa Dengan tulisan Cavaleri Artileri Begitu masuk ke bagian dalam Pura Anda akan disambut oleh pendopo bergaya Eropa-Jawa Lengkap dengan seperangkat kemelannya Untuk rekomendasi yang ketiga adalah Taman Palaikambang Jika Anda menyukai tempat wisata pernuansa asri Dengan pepohonan hijau dan sejuk Datanglah ke Taman Palaikambang yang terletak di jalan Ahmad Yanisolo Taman seluas 10 hektare ini dibangun oleh Mangkun Negara 7 pada tahun 1921 silam Tempat wisata ini dibagi menjadi dua Kompleks pertama adalah Partina Bos Yang merupakan rumah dari berbagai tanaman langka Seperti kenari, beringin putih, beringin sungsang, serta apel coklat Sedangkan kompleks satunya bernama Partini Twin Atau Taman Air Partini Tempat ini berupa kolam dengan perahu-perahu hias yang bisa dinaiki oleh para wisatawan Setelah mengalami revitalisasi pada tahun 2008 Taman Palaikambang resmi dibuka untuk umum Dan difungsikan sebagai pusat taman seni dan budaya Taman botani, objek wisata edukasi, serta rekreasi Rekomendasi wisata yang keempat adalah Kampung Batik Kauman Berkunjung ke kota Solo tentu tidak lengkap kalau Anda tidak membeli batik khasnya Jika Anda tertarik untuk melihat proses membatikan kain secara langsung Datanglah ke Kampung Batik Kauman Solo Di objek wisata belanja yang letaknya tidak jauh dari Kraton Kasunanan, Surakarta Di sini wisatawan bisa mendapatkan aneka batik dengan motif dan corak yang beragam Umumnya, batik yang diproduksi perang ji di sini berupa batik tulis, batik cap, atau batik kombinasi Dengan motif modern, dengan warna gelap Kualitas produk dari Kampung Batik yang satu ini juga sudah terkenal hingga ke luar negeri Banyak wisatawan yang sengaja mampir kemari untuk memborong batik Baik sekedar untuk oleh-oleh maupun dijual kembali Harga batik di sini juga bervariasi Mulai dari yang murah hanya dalam kisah ratusan ribu Hingga yang mahal sampai jutaan rupiah Rekomendasi wisata yang kelima adalah Pasar Clever Masih seputar wisata belanja Di Solo adalah salah satu destinasi favorit untuk Anda yang senang membeli kain batik Yaitu Pasar Clever Pasar tekstil terbesar di kota Solo ini menjual beragam kain batik Baik buatan pengrajin lokal maupun mancanegara Selain memiliki koleksi batik yang lengkap Di pasar yang ditempati sekitar 2.000 pedagang ini Anda juga bisa menemukan item fashion lain Seperti seragam sekolah lengkap dengan atributnya Jaket, kaos, pakaian, dan lain-lain Di Pasar Clever, Anda bisa memuaskan hasrat belanja batik tanpa takut kantong jebel Karena disini memang surganya batik asolo yang murah dan berkualitas Rekomendasi yang ke-6 adalah Kebun Binatang Tarujuruk Kebun Binatang ini berlokasi di Jalan Isinyur Sutami, Kentingan, Jepresolo Tepatnya di sebelah kampus Universitas 11 Maret Kebun Binatang Tarujuruk ini tidak hanya murah Tetapi juga cocok dikunjungi bersama si kecil Taman Satwa Tarujuruk ini didirikan pada tahun 1870 Oleh Sultan Hamengkubuwono ke-10 Sebagai tempat konservasi flora dan fauna Di tempat wisata ini Pengunjung juga bisa menjumpai beragam satwa langkah Seperti misalnya Merak Hijau, Harimau Sumatra, Iguana, Komoto, dan sebagainya Rekomendasi wisata yang ke-7 adalah Ngarso Puro Night Market Tempat ini merupakan obyek wisata belanja murah Yang berlokasi di Jalan Tiponegoro Atau tepatnya di wilayah selatan Pura Mangkun Negaran Di pasar malam yang buka setiap hari Sabtu dan Minggu ini Wisatawan bisa memuaskan hasil belanja dan kuliner mereka Selain baju, aksesori, dan barang-barang kerajinan Di tempat wisata ini Anda juga bisa menemukan aneka makanan lezat dengan harga murah Mulai dari makanan tradisional sampai makanan modern Kawasan ini juga sering dijadikan tempat tongrong para anak muda Dan juga wisatawan Dan terakhir, rekomendasi yang ke-8 Ada pasar Triwindu Solo Jika Anda ingin mengulang kembali kenangan Dan membangkitkan nostalgia masa lampau Tidak usah bingung Anda hanya perlu datang ke kota Solo Tidak jauh dari Ngar Sopuro Neck Market Terdapat sebuah pasar yang menjual aneka barang seni Pasar tersebut bernama Pasar Triwindu Atau yang biasa dikenal dengan istilah pasar antik Pasar ini dibangun pada tahun 1939 Sebagai bentuk peringatan 24 tahun pemerintahan Mangkun Negaran ke-7 Aneka benda seni yang bisa didapat di Pasar Triwindu ini Ini antara lain ada patung batu, patung kayu, uang kuno, radio lawas, senjata kuno, perabot rumah tangga, wayang, jam dinding, cangkir, mesin ketik, telepon tua, dan masih banyak lagi yang lainnya Jadi kalau Anda tertarik untuk mengunjungi tempat wisata yang mana Silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar Demikian video seputar rekomendasi 8 tempat wisata di kota Solo yang paling banyak dikunjungi oleh para wisatawan Semoga video ini dapat bermanfaat Terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk berkunjung ke kota Solo Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal Saya doakan bagi Anda sudah lagi kita subscribe pada video ini Semoga rejekinya semakin lancar dan keluarga sehat selalu Terima kasih banyak sudah menonton video ini Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh